Kita beralih ke informasi lainnya saudara, tim gabungan Polrestabes Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan sidak ketersediaan obat, vitamin, dan pasokan oksigen. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya permainan harga, penimbunan, hingga terjadinya kelangkaan obat di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Pengecekan ketersediaan obat, vitamin, dan oksigen dilakukan di sejumlah apotek yang ada di Kota Semarang dengan merujuk jenis obat-obatan yang sudah diatur harga ejaran dari Kementerian Kesehatan. Selain melakukan ibawan agar apotek menjual obat sesuai dengan harga ejaran tertinggi atau HET, apotek juga dilarang menjual obat yang masuk daftar obat keras untuk dijual secara bebas. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya penimbunan, serta mencegah masyarakat mengkonsumsi obat tanpa disertai dengan resep dokter. Sementara kita masih melakukan monitoring di beberapa tempat, dan kami juga menghimbau seyogjanya, kami juga berkorelasi dengan Direkturat Kriminal Khusus Kota Jawa Tengah untuk sama-sama berkolaborasi, koordinasi, dan komunikasi sehingga di Semarang tidak terjadi adanya kenaikan ataupun tidak terjadi adanya perbedaan harga. Apotek itu tidak boleh menjual obat tanpa resep dokter, apalagi itu obat keras, karena resikonya lebih tinggi. Karena masyarakat pasti tidak tahu kalau resiko tanpa resep dokter itu, tanpa pengawasan dokter, takutnya ada efek samping yang bisa merugikan dari pasiennya itu sendiri. Upaya melakukan pengecekan di sejumlah apotek di Kota Semarang ini diharapkan tidak ada penimbunan dan pengelembungan harga obat, vitamin, dan oksigen. Apotek diminta untuk menjual obat, vitamin, dan alat kesehatan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah dikeluarkan ke Menterian Kesehatan.